Intro Saya Intan Paramadita, saya juri anggota Cipta Media Ekspresi. Penerima hibah yang ideal menurut saya adalah perempuan-perempuan yang menawarkan satu perspektif tertentu. Kemampuan-perempuan untuk mempertanyakan lingkungannya, nilai-nilai yang berlangsung di masyarakatnya, kemampuan untuk bernegosiasi dengan lingkungannya, serta kemampuan untuk mencari celah untuk melakukan resistensi meskipun dalam kondisi yang terbatas. Sebetulnya di Indonesia, di banyak tempat, banyak sekali perempuan-perempuan yang punya bakat. Banyak perempuan seniman misalnya yang berkesenian di tengah lingkungan yang sangat patriarkis, lingkungan yang nilai-nilainya tidak memihak kepada perempuan. Dan buat saya, penting buat mereka untuk mencari cara berafiliasi dengan perempuan-perempuan lain. Dan sehingga ikatan yang muncul jadi lebih kuat dan mereka jadi lebih bisa membangun strategi bersama. Atau mungkin lintas generasi. Dan lintas generasi ini penting karena kita sebetulnya membutuhkan lebih banyak dialog antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda sehingga kita bisa saling belajar. Dari pengalaman generasi sebelumnya yang barangkali tidak terarsipkan dan tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi kita belajar lebih menghargai sejarah perempuan. Dan perempuan yang barangkali tinggal di pulau Jawa atau Sumatra bisa bekerjasama dengan perempuan-perempuan yang tinggal di pulau lainnya gitu. Misalnya di Flores, di Sulawesi. Karena dengan kolaborasi lintas ruang ini lebih terbuka kesempatan untuk perempuan mempertanyakan dan juga menyodorkan nilai-nilai keberagaman. Dan keberagaman adalah satu kata kunci yang penting di sini gitu. Jadi hibah ini tidak hanya disiapkan untuk perempuan, tapi juga untuk perempuan yang punya perspektif tertentu yang menggarisbawahi keberagaman. Karena di Indonesia khususnya perempuan masih sangat dibatasi oleh banyak hal seperti nilai-nilai keluarga, nilai-nilai lingkungan, institusi agama, institusi sosial misalnya. Dan seringkali perempuan menjalani hidupnya dengan nyaman dan barangkali aman, tapi sebetulnya mereka bisa lebih dari itu. Dan karena itu mereka harus mempertanyakan batasan yang melingkupi mereka gitu. Sehingga mereka bisa menyebrang, bisa melampaui batas yang sebetulnya membuat karya mereka menjadi sempit. Nah yang kita inginkan adalah perempuan yang berani untuk mempertanyakan apa sih arti menjadi perempuan yang melampaui batas-batas ini gitu. Perempuan yang tidak hanya berkompromi dengan nilai-nilai sekitarnya, tapi juga dia menawarkan jalan keluar meskipun mungkin jalan keluar itu penuh resiko dan barangkali tidak membuatnya lebih mudah. Yang pertama adalah terus bersikap kritis dan bertanya apa sih sebetulnya yang menjadi masalah di lingkungan saya dan bagaimana sebetulnya posisi saya di tengah-tengahnya, apa yang bisa saya lakukan dengan masalah itu. Yang kedua, akan sangat baik kalau pelamar hibah ini mencari partner yang bisa membantu mengkritisi proyek mereka gitu. Jadi tidak bekerja sendirian, ada seseorang yang bisa diajak berdialog soal apakah proyek ini sudah punya perencanaan yang baik. Ini penting untuk punya rekan berdialog. Terima kasih telah menonton!